Intro Setelah mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit Cipta Mahon Kusumo, Jakarta Raffiadi akhirnya kembali ke bumi berazam dalam keadaan sehat dan ceria Penyakit dalam bidang medis yaitu meningun sefalokal Menggerogoti pada bagian tempurung kepala bayi pasangan Revendi dan Suhaini Warga RT 02 RW 01 Desa Pongkar, Karimun Selesai menjenguk kondisi bayi Raffiadi, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifah Menjelaskan beserta dengan Bapak Bupati, melihat bayi yang menderita penyakit kelainan pada bagian kepalanya Sehingga seluruh masyarakat dan kepala daerah bersyukur Meskipun melalui perjuangan yang cukup panjang demi kesembuhan sang buah hati Sama dengan Pak Bupati, bersyukur Alhamdulillah Raffi yang tadinya waktu baru lahir, rasanya tidak terbayangkan Mau diapakan bahkan dengan membawa di atas kepala satu benjolan yang cukup besar Jadi dengan kesabaran orang tuanya dan Alhamdulillah juga saya diberikan jalan oleh Allah Untuk mempermudah membuat beliau Raffi cepat dioperasi Dan Alhamdulillah operasi berjalan lancar Dokter-dokter di RSCM juga menangani dengan maksimal Sementara itu orang tua bayi, Raffendi, mengatakan untuk waktu proses penyembuhan selama di RSCM selama hampir 3 bulan Menurut diagnosa dokter, putranya mengidap penyakit meningun sefalokal Saya mengucapkan terima kasih semuanya-banyaknya, semuanya dibantu pemerintah Dibiayai bang ya? Dibiayai, dibantu Dengan kembalinya bayi mungil yang telah sembuh dari penyakitnya Mendapatkan perhatian yang khusus dari masyarakat sekitar dan dari pemerintah daerah Juga anggota Dewan DPR RI dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Selain itu pihak keluarga bayi mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan bantuan Sehingga bayi mungil tersebut dapat terselamatkan Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan